Pihak Panitia Penyelenggara Itu, membuat Bobotoh berhak atas uang tunai sebesar Rp100 juta Ini adalah kali kedua pendukung Persib menyabet penghargaan tersebut Setelah sebelumnya pada 2017 lalu juga mereka berhasil memenangkannya Dan mendapat uang tunai dengan nominal sama Namun, penghargaan tersebut rupanya mendapat tanggapan beragam dari Bobotoh sendiri Hal itu mereka utarakan di media sosial Twitter Sebagian dari mereka merasa malu karena merasa tidak berhak mendapatkannya Dan ada juga yang mempertanyakan indikator dari Panitia dalam menetapkan Bobotoh jadi yang terbaik Persib sendiri di ajang ini tak bisa berbuat banyak Karena harus tersingkir di babak pengisihan yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung Di mana mereka menempati peringkat ketiga dengan koleksi tiga poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!